Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Alhamdulillah sehat semua kan Baik ketemu lagi pada pelajaran PPKN Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat bermanfaat Buat kita semua di dunia Dan juga mari kita berdoa Apabila ada teman-teman kita Guru-guru kita Orang tua kita yang sudah sakit Kita doakan Semoga diberikan kesembuhan Dan juga mari kita berdoa Agar virus COVID-19 segera berakhir Sehingga kita bisa bertatap muka kembali Dalam proses belajar mengajar Berdoa dimulai Dapat diakhiri Silahkan dibuka LKS-nya Kemarin kita nyampe pada Yang perbedaan kondisi alam Kondisi alam yang berbeda di Indonesia Terdiri dari pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, datang rendah, rawa, dan laut Mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat Baik itu perbedaan pakaian, rumahnya, mata pencarian, atau pekerjaannya, serta benda yang digunakan Sekarang keadaan Perbedaan dalam masyarakat Antara daerah Kota besar, daerah pedalaman Memiliki kemajuan Dan sarana transportasi dan komunikasi yang berbeda Jadi disini Misalnya Misalnya saja di suatu daerah Anggaplah di kota besar Yang masyarakatnya maju Serta dengan masyarakat perbedaan Tentu ada suatu perbedaan yang sangat signifikan Misalnya saja dari segi mata pencarian Kalau orang perkotaan Anggap saja kasarannya itu mereka bekerja di pabrik Ada yang di kantor, pegawai, dan lain sebagainya Sedangkan kalau di pedesaan itu Mayoritas atau kebanyakan Ada yang petani Ada yang peternak Entah itu ayam Sapi, dan lain sebagainya Berikutnya Penerimaan masyarakat terhadap perubahan Perbedaan sikap dalam menerima suatu yang baru Baik berasal dari dalam maupun luar Masyarakat mempengaruhi keberagaman Disini masyarakat kota cenderung lebih mudah Menerima perubahan dibandingkan masyarakat Pedalaman Jadi misalnya saja Kalau kita lebih mudah menerima suatu perubahan Anggap saja kasarannya teknologi Dalam bidang komunikasi HP Anggap saja HP Kalau kita masyarakat perkotaan lebih mudah menerima terhadap perubahan tersebut Sedangkan masyarakat desa Biasanya lebih mempertahankan Kebudayaan yang lama Serta misalnya dari segi pakaian Pakaian masyarakat pedesaan Lebih menjaga pakaiannya Kalau kita disini Katang Yang di perkotaan Pakaian yang kurang bahan Malah kita kenakan Tapi untuk saat ini sih Kalau saya melihat sih hampir rata Itu kita bicara pada sama dulu Kalau sekarang Generasi muda Mudi Maik yang kota Maupun yang pedesaan Ya hampir sama saja Hampir tidak ada bedanya Hampir menerima terhadap Perubahan tersebut Berikutnya Silahkan dibuka LKS Keberagaman suku bangsa dan budaya Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa Dibaca LKSnya Suku bangsa adalah Bagian atau golongan dari suatu bangsa Yang erat kaitannya dengan asal-usul Tempat asal dan kebudayaannya Suku bangsa juga dikenal dengan istilah etnis Suku bangsa mempunyai ciri mendasar atau tertentu Ciri itu biasanya berkaitan dengan asal-usul kebudayaan Misalnya saja Saya Suku Arudam Banyak jenis orang Jawa Ngarani suku Madura Dari segi bahasa pun Saya kadang Ya bukan kadang sih Memang berbeda Antara bahasa Madura Dengan bahasa Jawa Atau bahasan di Malang itu berbeda Padahal kita sama-sama orang Jawa Dari Logat pun juga Berbeda Entah itu juga dari segi fisik Maupun juga kadang ada perbedaan Nah itu suku atau etnis Disini ada nama-nama suku di kotak kolom itu Ada Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu, Sangkil, Apa lagi nih? Serta ada provinsi yang di Sumatera Ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan lain sebagainya Keberanggapan suku di Indonesia Tersebar di seluruh Indonesia Setiap pulau di Indonesia memiliki suku yang berbeda Misalnya Pulau Jawa Didiami oleh suku Jawa Betawi, Sunda, dan Madura Pulau Sulawesi Didiami suku Bugis Manado, Gorontalo, dan lain-lain Pulau Papua Didiami suku Asma Dan suku Dhani Dan masih banyak suku lainnya Jadi Indonesia ini Negara yang beraneka ragam Sara Apa Sara? Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Ada beberapa ciri yang dapat digunakan Untuk mengenal atau suatu suku Yaitu bisa dari fisiknya Misalnya fisiknya Kalau orang Madura seperti apa Serta bahasa Bahasanya seperti apa Nje, iye, nko Itu pun beda Serta adat istiajatnya Misalnya kalau orang Madura itu Ya kerapan sapi Kalau disini saya kurang paham Dan keseniannya Jadi inilah yang membedakan Suatu suku bangsa Dengan suku bangsa yang lain Nah Minggu depan Kita akan membahas Mengenai keberagaman Agama Dan kepercayaan Cukup Sekian materi kita Pada Minggu hari ini Ingat Jangan lupa belajar Tetap jaga kesehatannya Saya selalu Mewanti-wanti Kalian semua Bahwasannya ini sudah Semester 2 Atau mau Kenaikan Kelas Apalagi Pada masa pandemi Seperti ini Dimana Kalian belajar di rumah Tidak diawasi orang tua Bagian yang tidak diawasi Kadang Ada yang tidak jujur Orang tua Menanyakan Sudah mengerjakan Nah sudah Tapi kalian belum Mengerjakan Nah itu Kalian dosanya double Sudah dosa kepada orang tua Dosa kepada guru Jadi biar ilminya barokat Mari kita mulai Kejujuran Dari diri kita sendiri Jangan takut salah Tapi takutlah Jika kalian tidak Mengerjakan Hal-hal yang Kilan Hal-hal yang kalian Tidak pahami Bisa tanyakan Kepada saya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh